Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya bisa mengelak saat ditangkap saat narkoba poras Cianjur, usai pelaku menerima kiriman paket sabu dari dalam lapas Cianjur sebanyak 15 paket sabu yang siap jual. Menurut keterangan ibu yang mempunyai anak 4 tersebut, dirinya menjadi kurir sabu jaringan lapas sudah hampir 3 bulan. Pelaku berdali uang hasil penjualan sabu ia gudakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari setiap kali pelaku mendapat kiriman paket sabu, ia menerima uang 1,5 juta rupiah. YS mengaku jika sang suami yang menjadi supir luar kota menyetujui pelaku menjual barang haram tersebut. Pelaku mendapat kiriman paket dari napi di blok narkoba lapas Cianjur. Dengan menggunakan kode tempel, selain pelaku, polisi juga sudah mengemankan napi yang menjadi bandar narkoba jaringan lapas. Dari tangan pelaku, polisi mengemankan 15 gram paket sabu siap jual. Yang diamankan itu sebanyak 257,09 gram yang diamankan dari 81. Ini salah satunya dari ibu rumah tangga? Ya, salah satunya dari ibu rumah tangga yang juga telah diamankan. Kalau nilainya sendiri berapa dari total 297? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV